Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Stradio Revel Indonesia Calonnya orang biasa, untuk orang-orang luar biasa Bukan nekesa, biar fakta yang berbicara Dengan peporna ras kita satukan Indonesia Terima kasih Bersama Kang Arief disini Dalam kondisi yang sehat walafiat juga Alhamdulillah ini Puasa kurang beberapa jam lagi Eh mohon maaf, berbuka kurang beberapa jam lagi Tapi semangat kita tetap harus berapi-api Wah mantap sekali Ini kita berkostum seperti ini karena kita memperkati Ini adalah Ramadan ya kan, Ramadan penuh berkah Alhamdulillah, tapi yang perlu diingat Kita Ramadan Stradio Revel Tetap jualan senapan Meskipun kostumnya seperti ini Nanti dikiranya kostumnya seperti ini Stradio Revel bukan jualan senapan Jualan tasbeh, minyak wangi, minyak javaron Enggak ya Jualan bunga ya kan Enggak, kita tetap Stradio Revel tetap jualan senapan Senapan angin Baik uklik, PCP, gejlok Yang termurah, terlengkap di Indonesia Terpercaya juga dan teramanah Kita tidak jualan Kang Arief ini edisi Ramadan Kang Arief ganti dong jualan tasbeh Enggak, kita tetap jualan Rencananya mau jualan pasak bumi Tongkat ali Nah ini yang orang-orang sudah nikah pasti tahu tongkat ali untuk apa ya kan seperti itu Oke mantap Oke terima kasih Kabar kalian bagaimana Nah kita ingin memberikan sebuah giveaway pada kali ini Tapi nanti kita taruh di akhir segmen saja Givewainya apa Seperti biasa giveaway-nya adalah tas dan peredam untuk dua orang pemenang yang komen kemarin Komennya yang paling positif atau yang paling baik dan juga yang paling menginspirasi bagi semuanya Makanya kita pilih dia bisa mendapatkan giveaway dari seluruh level Indonesia Oleh karena itu tunggu sampai di akhir video kami Oke Video kami kali ini agak sedikit berbeda Kami sudah pernah melakukan video seperti ini dulu Yaitu Q&A atau Question and Answer Jadi Question itu pertanyaan, Answer itu jawaban Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semuanya Yang sudah masuk ke DM kami, Instagram maupun Whatsapp Ya kan nanti kita akan ulas tapi gak bisa semuanya Ini kita ambil yang bisa dijawab dengan kemampuan saya lah ya Kemarin lucu-lucu pertanyaannya soalnya Istrinya Kang Arief cakep gak? Ngapain tanya istri saya? Ya bisa kalian ketahui lah Kalau suaminya ganteng gini gimana istrinya gitu kan Aduh Alhamdulillah Nanti kalian juga kami beri kesempatan pada video kali ini Jika minggu depan ini kita akan membuat Q&A lagi Jika kalian ingin bertanya seputar Stradio Travel Sepertar saya, seputar kru Stradio Travel Indonesia Silahkan tulis di kolom komentar kami Ya kan Bisa tanya apapun Nanti kita akan sortir insya Allah 10-11 pertanyaan Kita akan jawab pertanyaan yang segokil-gokilnya guys Untuk semuanya kalian semuanya ya Apapun Mau tanya masalah senapan Masalah hal yang di luar senapan juga boleh Assalamuala jangan rasis ya Jangan menuju ke rasisme misalnya Kang Arief kenapa kok sukunya Jawa? Kenapa gak Sumatera saja? Jangan ya Jangan menerima seperti itu Itu mengandung Sara Tidak enak atau mungkin kenapa Kang Arief kok Islam? Kenapa gak yang lain? Jangan Jangan Pertanyaan menuju ke rasisme atau ke arah Sara Pertanyaan yang gokil-gokil saja Kenapa sih Kang Arief kok ganteng banget? Mungkin seperti itu Tanyakan ya Oke Oke saya akan membuka pertanyaan pertama Ini dari beberapa orang Ini saya sudah siapkan Computer Computer ya Kalau bahasa Arabnya computer ini namanya Yang bisa bahasa Arab Barangu Frodak yang sekolah DMTS Diman masih tahu Computer apa ininya Kita ambil ini dari DM Instagram Street Level Indonesia Baik yang ngedek kami Ini pertanyaan yang Sedikit kami promokan Karena memang pertanyaannya bagus Yang pertama adalah Mengapa Street Level selalu memberikan promo yang luar biasa? Wah mantap Ini pertanyaan memancing ya Membeli saya untuk memulakan Toko saya Begini Kami mengambil kesimpulan Bahwasannya memang Toko online di Indonesia ini Sudah banyak sekali Jadi Bagaimana kita membuat Sesuatu yang menarik perhatian Salah satunya adalah Melalui promosi Dan Alhamdulillah itu It works berhasil sekali Promo kita yang 3 juta kemarin PCP Gejeluk juga meledak ya Sampai kita kehabisan pompa Lalu kemarin promo kita juga Ada yang serba 1 juta Itu masih launching Dan Alhamdulillah sekali Responnya baik sekali Meskipun belum meletus ya Tapi Alhamdulillah Para rakyat Google Cross Sudah minimal ya Menjawab Apa namanya Keluh kesah mereka ya Tentang Tentang Promo dari Google Oke Lalu Itu yang pertama Kita ingin mencari Atau kita mencari Attention Atau eye catching Bagi Para Konsumen Terus yang kedua Kita memang Melihat Apa ya Saya tuh Mohon maaf Sebenarnya mohon maaf Ini sebenarnya Hak dari Penjual masing-masing Tapi Karena saya yang terjun di Persenapan anginan Saya tahu harga-harga Senapan angin ya kan Saya melihat ada harga Angin Harga senapan angin Yang menurut saya Fantastis sekali Barangnya sama Dijual di Toko online juga Marknya sama Produknya sama Tapi harganya melambung tinggi Saya tuh kasihan Bagi para pembelinya Karena apa? Karena tidak semua Penjual online Pelayanan pas Kabelinya Itu baik Tidak semuanya Ya kan Ada yang setelah pembelian Dihubungi sudah Tidak bisa Nomor di blokir Dan sebagainya Ketika ada keluhan Bingung Harganya terlampau Mahal Akhirnya deh Berinisiatif dengan tim Ayo kita jangan buat Seperti itu Kita baguskan image Toko senapan online kita Dengan image yang baik Agar apa Pembeli itu bisa repeat order Kita hanya menyebutkan itu Kita tidak Butuh Kelaba yang besar Lalu pembelian sekali Lalu Kita beli lagi Jangan Kita mending Sedikit demi sedikit Kelabannya ya kan Kita bagikan Nanti kepada orang yang Membutuhkan Lalu bisa repeat order Dan kita mendapatkan Doa-doa yang fantastis Yang ada di kolom komentar Kami sebelum-sebelumnya Itu hal yang sangat Menurut saya Sangat luar biasa sekali Yang penting adalah Doa Karena kita tidak tahu Dari mulut siapa Doa akan terkabul Seperti itu Oke Masih yang pertama Mantap sekali Oke yang kedua Kita tanya lagi Pak ini seputar Merk Mengapa saya mencari Black Panther Tidak ada di toko lain Ya karena Black Panther itu Hanya dijual di toko-toko Online Brand beberapa saja Karena itu adalah Ada lisensinya Black Panther ini adalah Brand dari Senapan123.com Yang mana Saya ini Juga menjualkan Barang-barang dari Produsen Senapan123.com Yaitu Maretnya Black Panther Kan kalau ada Black Panther semi-auto Apakah dari sini juga Tidak Kebetulan sama Nah ini nanti Bagaimana Saya tidak tahu Produsen Black Panther Yang semi-auto ini Bagaimana saya kurang tahu Tapi yang jelas Black Panther Senapan123.com Sudah mendapatkan Lisensi Sudah ada Nomor Ijin produksinya Juga sudah ada STKS-nya Kalau yang Black Panther Semi-auto Saya kurang tahu Saya tidak mau Membahas Mengarah ke sana Yang jelas Black Panther Semi-auto itu Bukan Black Panther Dari Senapan123.com Oke mantap Selanjutnya Yang ketiga Kenapa Senapan angin Beberapa kali Terjadi kerusakan Dalam pengecekan Iya memang pernah ya Jadi kita gagal kirim Gara-gara Senapannya Tidak bisa dipakai Dan lain sebagainya Itu Menurut saya Sangat-sangat Wajar sekali Kenapa Karena buatan manusia Tidak ada yang sempurna Oleh karena itu Kalian juga harus memahami Tidak hanya di toko kami Saya kira Di toko-toko manapun Kok bahkan Bukan hanya senapan Sepeda motor Misalnya Kalau kita beli Di dealer Misalnya Kadang-kadang Kalau kita Menggunakan Kan dites dulu Ada namanya OTR On the route Dicoba dulu Apakah dia sudah Boxivity-nya Tidak ngorok Atau mungkin Yang lainnya Dan sebagainya Sama dengan senapan angin Ketika kita mau Menjualnya Kita tes dulu Senapan yang sudah Ditakan kalian Sudah melalui Tes dan Pengujian Akurasi Dari sejadu level Indonesia Jika Misalnya Itu Terkendala Atau sebagainya Yaitu namanya Kerusakan pabrik Dan kita siap Untuk mengganti Atau Meretur barangnya Dengan barang yang baru Seperti itu Pernah kejadian Popor patah Popor patah itu Bukan dari kami Tapi Itu adalah dari Pengiriman Jajah pengiriman Jadi ketika Mungkin ketika Pengiriman Dilempar-lempar Dan sebagainya Akhirnya Akhirnya Kita sebagai Toko online yang Terpercaya Teramanan Dan Termurah Se-Indonesia Kita membuat Sebuah inovasi Kita bungkus Beberapa kain Mungkin Bubble-bubble wrap Menggunakan Plastik potok-potok Jadi Senapanya Bungkusnya Terus Bungkus paling keluar Terus kita kasih Paking kayu Jadinya Alhamdulillah Sampai detik ini Mulai kejadian tersebut Tidak ada yang namanya Patah popor Tidak tahu di toko online yang lain Seperti itu Ada yang kemarin di toko online yang lain Mohon maaf Saya tidak sebut Namanya karena akan melanggar Kode etik jurnalistik Itu Pakainya hanya pakai kardus Ya Allah Saya ini Kasian Saya tidak tahu Bagaimana proses penanggung jawabannya Tapi saya tidak Merekomendasikan Jika kalian Membeli senapan angin Dan pakainya hanya kardus saja Di bontol plastik Tidak ada paking kayu Saya tidak merekomendasikan Jadi misalnya ada yang tanya Itu pakai apa Pakainya Kalau pakai kardus Mending di toko lain lah Yang lebih aman Karena tidak semua Saya ulangi lagi Tidak semua penjual online Purna bayarnya Purna belinya Tidak Baik Jadi tidak semuanya Sempurna Jadi kalian harus pilih-pilih Toko online yang terbaik Dan terpercaya Selanjutnya Sudah berapa menit masih mas? Ini 3 menit 10 menit ya Ini mas Tiga pertanyaan lagi Matap Selanjutnya Ceritain dongkang Arif Awal mula berdirinya Toko Serdadu Ceritain dongkang Arif Awal mula berdirinya Toko Serdadu Wah ceritain panjang sekali ya Saya sedikit cerita saja Ini biar kalian tahu Awal mula Serdadu Seperti apa Jadi Serdadu berdiri ini Sebenarnya adalah Keinginan saya pribadi Untuk membuat Penghasilan saya Penghasilan Ekonomi saya ini bertambah Karena keadaan dulu Awalnya saya itu mau nikah Mau nikah Saya hanya guru honorer Yang ada di Sebuah sekolahan Dua buah sekolahan Saya di dua sekolahan Kalau saya hitung-hitung Pengeluaran per bulan Jika saya dengan istri saya Kayaknya kurang Meskipun istri saya sudah bekerja Tapi saya tidak bisa memaksimalkan Penghasilan yang ada di Keluarga kami Akhirnya kami berpikir Background saya sebelumnya Saya juga seorang Bebisnis juga Saya ada pernah Buat cafe Lalu saya pernah Buat kursusan juga Terus saya Dulu waktu kuliah Bahkan saya menambah uang Kejadian saya itu Saya jualan air minum Dulu ada Sebuah pabrik air minum Namanya Aquaki Yang ada di Tulungagung Jawa Timur Kalau orang Tulungagung Mungkin pasti dengar ya Saya dulu Sales Jadi Bawa Aqua botolan besar Itu ya Ke Apa namanya Ke rumah-rumah Menawarkan produk Namanya Aquaki Nah waktu itu Ini saya promokan Karena Aquaki ini adalah Brand dari Air minum Yang dulu pernah saya saleskan Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Dari situ mental saya terbentuk Bahwasannya Kalau kita ingin Mendapatkan hal yang besar Tidak hanya Model yang besar Tapi mental yang besar Juga dipertaruhkan Kalau kita Ke rumah-rumah ya Bayangkan Kita Istilahnya Mengetuk pintu Pak mau Air minum ini enggak Mau air minum ini enggak Bayangkan Kita pendatang baru Di 2012 Waktu itu ya Sedangkan Aqua Sudah berdiri pada tahun 80-an Bahkan Lebih awal daripada itu 70-an Kita pendatang baru Yang kita dapatkan pujian Alhamdulillah ada Terus beberapa Juga ada yang Marah-marah Woy Enggak tahu waktu aja Ini waktunya orang tidur kok Malah jualan Itu biasa Sampai dikatakan Wah kamu ini Enggak tahu waktu dasar Bak Nah itu ya Pokoknya ngomongnya Gitu lah Namanya orang-orang di Perdesaan juga ya Kadang-kadang juga kurang Kurang sopan Tapi itu yang sampai terima Agar mental saya terbentuk Akhirnya Di tahun awal 2019 2019 ya Di awal tahun 2019 Saya ketemu dengan Owner dari Senapan Saudara.com Saya ngobrol banyak Awalnya saya ingin Belajar online saja Memalui Facebook S Dan sebagainya Saya ingin menjual Batu alam sebenarnya Saya punya channel banyak ya Di Tulang Agung itu Yang menjual batu alam Jika kalian Membutuhkan Seperti wastafel Apa Order di saya saja bisa Ya kan Saya juga jual batu alam kok Sampai sekarang Mungkin lah masih Masih ada loh Berapa yang order ya Dan banyak sekali Yang saya jual ya Tidak hanya itu Saya ini sukanya berjualan Lalu Ketemulah saya dengan Editor Handal Waktu itu dengan Namanya Mas Afev Vianuar Nah Vianuar ini Adalah editor saya Yang mana Yang juga membangun Brand Serdadu Jadi saya Membuat nama Mas Serdadu ini juga diskusi dari Saya dan juga Mas Afev Vianuar Yang Ya ini yang mengedit Video setiap hari Serdadu ini adalah Mas Afev Vianuar Dan dibantu oleh Mas Muhammad Zamzam Wah Ini mereka ini Ternyata Satu teman Dua-dua orang ini Editor Handal Kenapa saya bilang Handal Bayangkan Sekarang lulus SMA Ya kan Tanpa Belajar multimedia Tapi Hasil editannya Kalian tahu sendiri Bagaimana Mantul kan Berarti kan Ini melampaui orang Yang sekolah Yang sekolah Kalau yang sekolah Kuliah Editan bagus Itu lumrah Sekolahnya SMK Lalu kuliah Di jurusan komunikasi Diajari ngedit Lalu hasil editannya bagus Ya ini lumrah Karena sekolahnya sudah Di multimedia Bayangkan Sekolah SMA Gak ada yang namanya Multimedia Belajar Matematika Sejarah Bahasa Indonesia Agama Dan lain sebagainya Saya itu Nyari kerjaan Dia SMK ngedit Tapi editannya bagus Nah ini kan Kemampuannya Melebih yang sekolah tadi Ini perlu diapresiasi Menurut saya Nah oleh karena itu Mas Afif juga Membantu saya Mendirikan yang namanya Serdadu Serdadu ini Sebuah singkatan Namanya Sedekah Rajin Datangkan Duit Ini Informasi bagi kalian juga Kalau kalian mendapatkan Lebih banyak Maka Kalian juga harus Berbagi yang lebih banyak Wah mantap sekali Ceritanya panjang Kalau mau nanti Telepon Kang Arief Saya ingin mendengarkan Cerita berdirinya Serdadu Rifle Indonesia Nanti saya kasih live Telepon Mulai dari saya Berdiri Bisnis saya yang Paling pertama Sampai sekarang Berdiri di Serdadu Rifle Indonesia Alhamdulillah Doakan kamu bisa Mengembangkan lagi Di pabrik senapan Dan lain sebagainya Atau mungkin di part lain Doakan ya Agar apa Kita semua bisa Memajukan ekonomi Yang ada di Masyarakat kita ini Oke Kita lanjut ke Pertanyaan yang kelima Kita ada 6 pertanyaan saja Ini Karena melihat durasinya Sangat panjang Karena kalau menjelaskan Hal yang bersifat Asal muasal Terus sejarahnya Terus selalu Mengapa Itu jawabannya panjang Sekali ya Pertanyaan kelima Ini pertanyaan Di video yang kemarin Kita ngeluarkan Tas Kripten Yang sempat menjadi parodi Ya kan Menjadi viral Di kalangan Youtuber Senapan Yang mana Belum ada ya Belum ada yang pernah Yang mengeluarkan parodi Seperti Serdadu Mas siapakah Pemeran Nama pemeran Yang ada di video Tas Senapan Kripten Wah ini pasti kan Fan ya kan Itu jomblo semua ya Jomblo semua Masih muda-muda Enerjik Yang satu namanya Mas Afif Yanwar Yang satu namanya Mas Zamzam Nah ini kalian Para Bapak-bapak Kalau punya anak perumat Bisa dikenalkan Dengan Dua orang tadi Masih jomblo Masih jomblo Prestasnya sudah tinggi Bisa mencari uang sendiri Di umur Yang sangat belia ini Pertanggung jawabnya tinggi lah Alhamdulillah sekali Namanya mas Sekali lagi Mas Afif Yanwar Yang satu adalah Mas Zamzam Nah silahkan Kalau minta nomor teleponnya Nanti bisa Atau mungkin Instagramnya Nanti saya kasih Silahkan nih Kalau Mungkin Ini karena saya bilang Seperti ini apa Karena Yang nonton Gak mungkin nih Video saya cewek-cewek Gak mungkin yang nonton Karena apa Karena video saya ini Video senapan Gak mungkin cewek nonton Video-video senapan Kecuali bapak yang punya Anak cewek Nah itu Bisa jadi Ya kan Mungkin kita bisa menjadi Apa ya pak Namanya Saturohim Yang hanya jualan senapan Akhirnya lama-lama Bisa menjadi Ikatan Pas seduluran Atau persaudaraan Ya Yang mana teman saya Bisa nikah dengan Anak bapak Ini Mempunyai karakter masing-masing Yang seternya suka gemuk Yang seternya suka kurus Selanjutnya Yang terakhir Ini Aduh Nomor 6 Apa yang membuat Sradu Riffle Selalu semangat membuat video Apa yang membuat Yang jelas Kita ingin Memberikan Kara yang terbaik Pada kalian semuanya Apa ya Kita ingin membuat Bukan Suasana yang baru Fresh air Kayak Udara yang baru Bagi persenapan anginan Karena selama ini Yang saya lihat Senapan angin Yang membahas tentang Senapan Jadi yang melihat itu Rata-rata jenuh Banyak yang bilang Telepon kemarin Hanya Desert Travel ini Yang membuat Parodi Hanya Desert Travel ini Yang membuat konten berbagi Lalu ada konten Reaction Q&A Ya kan Yang belum malah Kita berburu ya Kalau lihat berburu Banyak channelnya Tulis aja Berburu musang Berburu babi Wah di channel Senapan angin Banyak sekali Ada di Bedilir Kampung Vlog Ada di Cepto Hermanto Lalu ada Punyanya Satunya lagi itu Hasbi Debus Mas Hasbi itu Yang di Aceh Wah itu channelnya Malah mantap-mantap Tentang senapan ya Mantap-mantap Bukan bukan mantap-mantap Itu Maksudnya Mantap Strip mantap Bukan Saya perjelas ini malah Aduh puasa-puasa Kesana Tapi yang jelas Kami ingin memberikan Karya yang terbaik Masterpiece Dari Desert Travel Indonesia Ini Untuk siapa Untuk kalian Biar apa Kalian mendapatkan Sesuatu yang baru Dari kami Itu yang pertama Yang kedua Selain Untuk Apa Sumber penghasilan Dari kami juga Karena Orang Jawa itu Ada istilah Orang Obah Orang Mamah Maksudnya apa Kalau kita gak berusaha Ya gak bakal dapat Nah sama Kita juga ingin berusaha Agar kita mendapatkan Apa yang kita dapatkan Yang pertama adalah Like Kesukaan dari kalian Doa dari kalian Dan juga Support dari kalian Itu yang kalian butuhkan Sama saja Channel kita baik Tapi kalau kalian gak support What for Buat apa Channel kita Kita edit sedemikian Rupa Tapi kalian gak suka Terus buat Buat apa Nah karena itu Kita ingin membuat Sesuatu yang baik Agar apa Mendapatkan support kalian Mendapatkan Kepuasan dari kalian Karena Kepuasan kalian adalah Harapan kami Ini kayak Kayak Motonya jualan kebab Di pari Kepuasan anda adalah Harapan kami Itu mungkin Ada 6 pertanyaan Yang kami lontarkan Kepada Dan kami jawab Untuk kalian semuanya Jika kalian ingin Bertanya Kepada Sederu Level Indonesia Atau pada Kang Arief Silahkan tulis Di kolom komentar kami Pertanyaan kalian Segokil Gokilnya Guys Jangan hanya Pertanyaan yang Sara Ataupun yang rasis Kami tidak akan baca Baca Tulis Tulis Komentar Pertanyaan Tulis pertanyaan Untuk kami Sederu Level Atau tim kami Tulis Segokil-gokilnya Apa yang ingin Kalian ketahui Tentang kami Kami akan jawab Di Q&A selanjutnya Kami akan tunggu Pertanyaannya Kepada kalian Dan pertanyaan yang Paling gokil Akan kami kasih Giveaway Dari Sederu Level Indonesia Berupa Kaos Sederu Level Indonesia Mantap Satu aja tapi Hahaha Jangan banyak-banyak Karena yang lain Untuk donasi nanti Oke Setelah janji saya Akan membacakan Giveaway terbaik Dari Kolom komentar kalian Kami akan bacakan Dari siapa Ini sudah ada Tim penyeleksi ya Jadi kita ada Namanya TPBC Yaitu Tim Penyeleksi Baca Komen Nah ini Akan diangkat oleh Jokowi Jokowi 2025 Untuk menjadi KPU Pusat Akan kami kasih Untuk Mas Satya Kurniawati Mas Satya Kurniawati Ini akan Ini akan mendapatkan Tas Kamuflase Komennya panjang Banget Intinya dia puas Dengan kami Wes Itu aja ya Maksudnya apa Dia selalu Mengikuti Video kami Ya kan Pokoknya Wah keren lah Ini Makanya saya juluki Black Panther Sabu Jagat Kayak Ayak Larasnya House Seater Marinir Emang Jadi dia beli Senapan Black Panther Dan dia Berburunya Ganas sekali Dan memberikan Testimoni yang Positif kepada kami Kepada Mas Satya Kurniawati Silahkan Nanti Mengirim Alamat lengkap Nomor telepon Untuk kami kirim Tas Kamuflase Dari Sederha Level Indonesia Oke untuk yang kedua Ada mas Oh ini Yang kedua Untuk Indra Irawan Mendapatkan Teleskop Eh sorry Mendapatkan Peredam Wah so many Teleskop ya kan Peredam Peredam HW100 Kita akan kasih Assalamualaikum Seru Level Yang pertama Bisa menjadi Pak Ustadz Memberikan motivasi Yang luar biasa Wow Yang kedua Bisa menjadi Pelawak yang kocak Ini nanti kita akan Buat sama Sule Yang ketiga Menjelaskan Cera-cera tentang Senapan Yang keempat Youtuber paling lengkap Menjelaskan tentang Harga dan senapan Alhamdulillah Nanti akan kita kasih Peredam Dari kami Untuk Mas Indra Irawan Silahkan kirim Alamat lengkap Kepada kami Nanti kita akan Segera kirim Juga nomor telepon Lalu Kode post Jangan lupa Karena penting sekali Oke terima kasih Itu yang bisa kami Berikan kepada kalian Semuanya Untuk pemenang giveaway Silahkan kontak Kepada kami Segera saja Jangan lama-lama Dan bagi kalian Yang ingin Bertanya tentang Sule Level Indonesia Dan seluruhnya saja Bisa tulis Pertanyaan di kolom Komentar kami Komentar yang paling gokil Kita akan kasih Kau Sule Level Indonesia Dan bagi kalian Yang ingin mendapatkan promo Masih berlaku Pada bulan Ramadhan Yaitu PC Pernkejok Hanya 3 juta rupiah Full set Dan 1 juta Untuk uklik Juga full set Pengen tahu Bagaimana videonya Bisa ada di link Di atas ini Jadi silahkan Di sini ada Yang promo 1 juta Dan di atas ini Adalah promo yang 3 juta Atau mungkin Kalau kalian bingung Langsung chat ke nomor 0813 3434 5900 Terima kasih dari kami Sekian Sule Level Indonesia Makes impossibility possible Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax